Hai guys, kali ini aku membahas nih soal kapal hantu The Flying Dutchman Buat kalian yang suka banget nonton Spongebob, pasti tau lah hantu ini Hantu ini digambarkan berwarna hijau, berbadan transparan, dan besar kayak raksasa gitu guys Tapi kalian tau gak guys, legenda ini tuh diambil dari mana? Hantu Flying Dutchman itu beneran ada atau cuma mitos aja ya? Sejarahnya gimana sih? Kok bisa sampai ada hantu ini? Terus The Flying Dutchman itu nama orang atau nama kapalnya ya? Nah sebelum aku lanjut, please tonton videoku sampai habis ya guys Karena ini tuh ceritanya rada ngeri-ngeri sedep sih Tanpa panjang lebar, yuk kita bahas The Flying Dutchman Siapa nih dari kalian yang masih belum tau The Flying Dutchman atau si Belanda terbang? Nama ini sangat populer dalam cerita yang berhubungan dengan dunia maritim loh Sosok ini digambarkan dalam kartun Spongebob Squarepants yang diproduksi oleh Nickelodeon Dan Pirates of the Caribbean oleh Walt Disney Pictures Tapi sebenernya siapa sih The Flying Dutchman yang melegenda ini? Mitos Flying Dutchman diperkirakan muncul pada masa penjelajahan samudera oleh masyarakat Belanda Dia ditakdirkan sebagai kapal yang mengarungi lautan untuk selamanya Kisahnya sudah ada sejak abad ke-17 di mana VOC berada pada masa kejayaannya Agnes Andenwolf, Profesor Sastra University College Utrecht Yang dikutip Atlas Obscura, dirinya tidak menemukan semua teks plaut Belanda yang menyebutkan The Flying Dutchman atau The Flissende Hollander sebelum tahun 1800 Andenwolf juga menulis tentang Flying Dutchman dalam esenya yang mendapatkan juara pada ISCH Essay Competition 2014 Yang berjudul Manifestation of the Flying Dutchman on Materializing Ghosts and Not Remembering the Colonial Past Yang dipublis di laman akademiknya Dia lebih menganggap mitos Flying Dutchman muncul pada akhir abad ke-18 ketika kekuasaan maritim Belanda runtuh dan bubarnya VOC Kisah si Belanda terbang ini lebih banyak muncul pada catatan pelaut Inggris pasca tahun 1800 Dalam kisah perjalanan A Voyage to Botany Bay tahun 1795 Seorang tahanan Inggris yang terkenal pada masanya, George Burrington, melihat penampakan itu untuk pertama kalinya Dia menceritakan tentang tenggelamnya kapal Belanda yang kemudian menghantui Tanjung Harapan atau Cap of a Good Hope Dia bercerita berdasarkan pengalaman para pelaut Belanda yang ketakutan ketika pertama kali menyaksikan kapal itu Mengutip dari Blackwood Edinburgh Magazine edisi Mei 1821 Legenda kapal hantu ini bermula dari Henrik van der Decken, Kapten Flying Dutchman Yang bersumpah untuk mencapai Table Bay di Afrika Selatan dengan cepat meskipun ada angin badai Sang Kapten akhirnya memilih rute yang melewati Tanjung Harapan Dan setelah sampai di Tanjung Harapan yang terletak di sebelah selatan Afrika Badai dasyat menghadang kapal Kapten Henrik van der Decken Diceritakan saking dasyatnya badai tersebut, mustahil akan ada kapal yang bisa selamat melewatinya Bahkan para awak kapal sampai teriak ketakutan dan memohon kepada sang Kapten untuk memutar balik kapal yang mereka tumpangi itu Tapi sayangnya Kapten Henrik van der Decken menolak saran tersebut Dan memerintahkan para awak kapal untuk terus berlayar melawan badai dasyat itu Karena dia berpikir dia lebih tahu cara kerja di laut melebihi orang lain Sombong ya guys Dalam situasi yang sulit tersebut, kapal mulai kelebihan muatan karena air laut yang masuk ke bagian bawah kapal Akhirnya Kapten Henrik van der Decken memilih melemparkan sebagian besar awak kapalnya Dan bukan remah-rempah atau sutera yang mereka bawa Bahkan saking sombongnya sang Kapten, di tengah sambaran petir dia bersumpah untuk terus berlayar sampai hari kiamat Tapi kapal itu akhirnya tenggelam dan diketahui tidak ada satu orang pun yang selamat Dan akibat dari sumpah Kapten Henrik van der Decken itu Mereka dikutuk menjadi jasad hidup yang terus mengarungi lautan untuk selamanya Sejak saat itu Flying Dutchman dilaporkan sering muncul ketika terjadi cuaca buruk di lepas Tanjung Harapan Afrika Selatan Tapi ada versi lain nih guys Yang mengatakan Kapten Flying Dutchman itu adalah Bernard Focke Yang dikenal hebat sekali dalam mengarungi lautan Bahkan dia pernah berlayar dari Belanda ke Pulau Jawa dalam waktu yang sangat singkat Ini terdengar mustahil di masa itu Sehingga banyak yang beranggapan dia dibantu iblis agar kapalnya dapat berlayar dengan cepat Nah tapi dari versi Kapten Henrik van der Decken dan Bernard Focke Endingnya kurang lebih sama aja guys Mereka gak berhasil menyelesaikan misi untuk sampai ke tujuan Sejak legenda Flying Dutchman beredar banyak pelaut yang melihat kapal hantu tersebut Bahkan kemunculannya itu dipercaya sebagai pertanda akan datangnya malapetaka Kepercayaan itu sudah bertahan selama 250 tahun sejak abad ke-18 Sastrawan Skotlandia Sir Walter Scott juga menulis tentang pengalaman menakutkannya ketika berlayar di laut saat terjadi badai dalam karya rugby tahun 1812 Dia menyebut Dutchman adalah kapal dan bukan karakter manusia Dutchman muncul dalam bencana yang terjadi di laut tetapi tidak dijelaskan kejadiannya secara rinci Selain para pelaut, Raja George V juga melihatnya Sama seperti cerita di Spongebob Squarepants, kapal Flying Dutchman terlihat melayang-layang Padahal itu bisa dijelaskan dengan fenomena Fata Morgana Yang mana benda-benda dicakrawalah seperti kapal terlihat melayang seolah kapal hantu yang mengambang Kejadian serupa juga terjadi pada tanggal 4 Maret 2021 Ketika David Morris, seorang pengembang properti, memotret penampakan kapal melayang di pantai dekat Falmouth, Cornwall, Inggris Dilansir oleh BBC, Morris mengatakan bahwa fotonya bukan editan Dan para ahli menjelaskan kejadian itu adalah Fata Morgana Superior Sama seperti yang terjadi pada Raja George V Unwolf menganggap penampakan Flying Dutchman oleh orang Inggris terjadi secara sederhana dan bisa dijelaskan Kemunculannya sangat persis ketika terjadi Fata Morgana di laut lepas Dan membuat orang-orang percaya kalau kapal tersebut adalah kapal hantu yang mengambang dan terbang dari permukaan laut Padahal kapal itu sebenarnya menyentuh laut Tetapi karena kondisi sekitar yang sepi membuatnya terlihat melayang Menurut Nick Compton, seorang penulis buku terkait maritim Pelaut abad ke-18 dan ke-19 hanya punya 2 penjelasan untuk pengalaman melihat Flying Dutchman Yaitu tahayul dan kegilaan Entah itu kapal hantu atau mereka yang gila jika mereka berpikir bahwa mereka melihat kapal yang mengambang di atas laut Dan saat ini sudah ada penjelasan ketiganya yaitu science Ketenaran Flying Dutchman ketika menurun pada abad ke-20 Seiring mulai runtuhnya kejayaan dunia maritim Inggris Raya Underworth melihat beberapa faktor yang memudarkan ketenarannya Antara lain, berkurangnya pengetahuan dan minat publik tentang pelayaran Dan juga berakhirnya era kolonialisme Nah itu dia cerita tentang legenda The Flying Dutchman Thank you buat kalian yang udah nonton videoku sampai selesai Kalau kalian punya cerita, ide, kisah nyata, legenda, sejarah atau apapun itu Bisa komen di kolom komentar ya Siapa tau menarik buat dibahas Sekali lagi thank you ya guys Dan seperti biasa subscribe untuk info menarik lainnya Bye bye